Halo bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ku di Badala Sports 1 yang mengulas tentang dunia peraketan dan perbademintonan di masa kini ya Halo teman-temanku semuanya apa kabar kalian semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat ya Oke jangan lupa di subscribe dulu sebelum menonton ini biar afdol thank you untuk melakukan itu semua dan yes kali ini aku mau ngerisuh lagi raket velet dengan raket ringan yaitu tipenya light t3 ya jadi ini seri teringannya raket velet yang bisa dibilang middle-end ya menengah ke atas sedikit setelah tapi jangan dikira raket ini bener-bener keren banget dan langsung aja di bagian kunya sama persis untuk kunya ini warnanya dan eh didominasi warna hitam dan kebetulan ah ada tulisan 5U dan G1 ya beratnya sekitar 78 gram di sini juga ada tulisan velet juga dan langsung aja di bagian gripnya dan di bagian gripnya ini ada warna hitam dibalut plastik putih bening ada tulisan velet dan di bagian capnya ini ft ya velet logonya velet seperti biasa dan kita langsung aja di bagian safnya kita bahas di bagian safnya itu banyak tulisan-tulisan atau gas tulisan spesifikasi mengenai raket light t3 ini ya di sini bisa ditarik 32 lps now Wow ini untuk rakyat ringan bisa ditarik 32 lbs ini sangat enak yang merujuk karena untuk rakyat ringan seperti ini harus ditarik kenceng biar kontrolnya lebih stabil dan di bagian sini ada tulisan aero text ya jadi ini untuk safnya aero banget ya tulisannya light t3 warnanya putih dan kuning dan di bagian sini bisa kita lihat dengan berat hanya 78 gram pantas rakyat ini dijulukin rakyat 5U ya dan ada tulisan a material ultra-height modus grafit ya aero nano semuanya terdapat di rakyat ini X-speed frame juga terdapat tulisan maksimum power teknologi dan langsung aja kita bahas untuk t-joinnya ini tulisannya velet menurun ya dan ada warna merah untuk penanda raket ini di middlenya ya untuk senar di pemasangan senar dan langsung aja kita bahas di bagian grommetnya ini ada 76 lubang grommet dan ya seperti biasa untuk velet ini di bagian dan finishingnya sangat rapi banget sangat halus banget menurutku untuk di harga 450-500 ribuan ini cukup bagus banget untuk finishingnya dan di bagian atas ini ada tulisan eh material ultra-height modus grafit ya Nah ini bentuk framenya ini enggak begitu isometrik menurutku sedikit merunsing ke atas atau enggak ini memang didesain velet supaya untuk swingnya di main-main net depan itu lebih cepat ya ya maybe seperti itu tapi menurut pengalamanku sendiri ini sangat cepat banget rakyat ini dan jangan salah ini powernya juga istimewa karena sedikit compact ya jadi frame headframenya ini sedikit compact seperti ini kalian bisa lihat sendiri dan ini kebetulan aku tarik eh senar BG66 Ultimax cuman ini yang apa ya kurang nyebutnya cantik atau enggak KW supernya ya kita nanti bisa dengarkan suaranya suara dari senar ini bagaimana suaranya kalau kita pasang senar BG66 cantik atau enggak KW dan menurutku eh aku tarik di 28lbs ini menurutku lebih enak karena memang harus kenceng tarikan untuk rakyat-rakyat kontrol supaya untuk menjaga permainan bola kita itu lebih stabil dan kamu bisa lihat sendiri Nah tulisannya juga ada tulisan Yonek BG66 Ultimax ya sekali lagi Yonek BG66 Ultimax dan sebentar lagi kita akan bahas soundnya seperti apa maksudnya kita cek oke yes kira-kira seperti itu teman-teman atau bos bosku untuk senarnya lumayan nyaring diukuran untuk eh senar BG66 Ultimax KW ya dan kalian bisa upgrade tentunya untuk senar ini menjadi lebih baik ataukah lebih sempurna rakyat ini di senar-senar yang mahal atau enggak yang bagus sekalian dan kita cek untuk fleksibelnya ini medium Steve ya menurutku nggak begitu flex banget dan kalau diputer seperti ini itu itu enak banget mulus banget ya jadi enak banget itu diputer gitu menandakan rakyat ini stabil ya stabil banget dan di harganya ini bisa di kisaran harga 500-550 ribu saja gratis senar dan grip tentunya yes seperti itu aja untuk review kali ini untuk teman-temanku jangan lupa di subscribe like dan share ya terima kasih udah melakukan itu semua dan semoga kalian juga sihat selalu jangan lupa makan dan terus berolahraga thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh